Intro Menjelang puncak arus Nataru 2024, pemeriksaan dan perbaikan lokomotif dilakukan petugas di depo PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung. Puluhan petugas melakukan perbaikan dan pemeriksaan di bagian mesin lokomotif. Selain itu, petugas juga membersihkan lokomotif dan gerbong kereta. Perawatan lokomotif sendiri sudah dilakukan sejak tanggal 5 Desember lalu agar siap dioperasikan pada puncak perjalanan Nataru mendatang. Menurut Humas PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung, pada angkutan Nataru mendatang, pihak Daerah Operasional 2 Bandung menyediakan 25 rangkaian kereta untuk mengangkut masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman maupun berwisata. Kita, ini sarana dulu ya. Untuk sarana di Daerah Operasional 2, menghadapi angkutan Natal dan Tahun Baru 2023-2024, lokomotif dan kereta handal dan siap operasi. Untuk lokomotif, kita menyiapkan sebanyak 25 lokomotif dengan seri 201 kita ada 10, 2033 dan 206-12. Kita siapkan, siap operasi dan handal. Sementara Kepala Dipo Lokomotif Bandung mengatakan, jelang angkutan Nataru setiap harinya, satu lokomotif kereta selalu diperiksa serta mendapatkan perawatan, agar dapat digunakan secara maksimal pada saat angkutan Nataru 2024. Untuk kegiatan hari ini, sesuai program perawatan kami, yaitu perawatan bulanan. Dan untuk antisipasi Nataru, kita melakukan GCU generasi aktif ke Jogja dan Dipo Lokomotif agar raya selamat handal. Di prediksi, puncak arus mudik 2023 akan berlangsung pada tanggal 21 hingga menekati tahun baru 2024 mendatang. Hingga saat ini, Daop 2 Bandung juga menyediakan 252 ribu tiket perjalanan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan.